Intro Ya kembali lagi di channel 69 Mantap Pada video kali ini kita akan mereview ikan Kohaku Swartail yang usia 2 bulan Nah ini kita akan menunjukkan buraya ikan Kohaku Swartail yang usia 2 bulan itu udah kayak gimana sih Apakah udah mulai mutasi warnanya, apakah jantan bentinanya udah keliatan Dan saiznya kayak apa, nanti kita akan bahas di video ini secara detail ya Untuk ikannya itu sudah ada di wadah pembesaran ini Karena kemarin itu tak taruh di ember itu Kurang luas tempatnya jadi akan saya Ya jadi sudah saya pindahkan ke tempat ini box kulkas ini yang cukup luas Nah itu ikannya Untuk jumlahnya ini tidak terlalu banyak ya karena ini masih coba-coba Dan ini anakan yang generasi kedua Untuk yang generasi pertama itu saya telat ngangkat betina Sehingga yang selamat itu cuma ada 3 ekor Nah setelah itu saya pelihara lagi indukannya Sampai menghasilkan yang ini yang generasi kedua ini Ini anakannya lumayan banyak Mungkin ada sekitar 30an, 40an Nanti kita lihat sama-sama ya Nah supaya kita lihatnya itu lebih jelas Kita akan pindah ikan itu ke soliter Yang sudah saya siapin disana Oke kita pause dulu videonya Nah jadi seperti ini penampakan buraya atau anakan ikan Kohakus wortel usia 2 bulan ya Nah jadi untuk ikan Kohakus wortel itu warnanya sudah keluar dari lahir ya Nah jadi baru lahiran itu warnanya sudah kelihatan merah Kepala merah ekor hit Eh kepala merah ekor merah Dan bagian tengah itu warnanya putih Nah kayak gini Untuk saiznya ini ada yang masih kecil Yang mana ini yang masih kecil ini Nah ini kecil banget Ini kecil karena dia kalah makan sama temen-temennya Untuk pakan yang saya pakai itu dari kecil Usia 0 itu langsung tak kasih artemia Sampai usia 2 mingguan Sekitar usia 3 mingguan itu udah tak kasih pelet Karena untuk pakan hidup disini ini agak susah ya Jadi saya pakai pelet aja Biasanya kalau pengen cepat besar itu pakai cacing sutra Cuman gara-gara disini itu sulit carinya Ada tapi mahal Jadi saya pakai pelet aja Saya pakai yang murah-murah aja Kayak gini penampakannya Sekarang kita lihat mutasinya ya Atau dari warna-warnanya ini kita lihat dulu Nah ini Ada beberapa yang menurut saya itu reject ya Nanti kita lihat yang reject kayak apa Nah untuk yang bagus itu kayak gini Kepala merah, ekor merah dan bagian tengah itu Warnanya putih Yang bagus kayak gini Tadi itu saya lihat ada yang reject Rejectnya kenapa? Rejectnya itu warna merahnya hampir full Nah kayak gini Ini saya katakan reject Karena di tengahnya itu gak ada putihnya Ini warnanya hampir merah semua Karena ikan Kohakus wortel itu Identik dengan warna merah di kepala Dan merah di ekor Dengan warna badan yang warna putih Kalau kayak gini Kalau kayak gini ini masuk ke moli merah Moli biasa Nah kayak gitu Sekarang kita lihat apakah Mutasi jantan betinanya itu udah kelihatan Atau belum Nah ini kita akan lihat Secara seksama Kita harus Detail lihatnya Kita ambil satu dulu Yang paling besar Dan kita lihat Kelaminnya Nah ini untuk kelamin Ikan moly Swartel ini mirip dengan ikan gupi ya Karena untuk semua ikan-ikan live bearer itu Jenis kelaminnya bisa dilihat dari Apa yang ngeran ini? Genopedium Kalau gak salah itu namanya Ada di bawah Di bawah apa yang? Berut Di bawah perut Kita lihat Ini mana Jantan betina Untuk jantan betinanya ini Masih belum terlalu jelas ya Jadi Mutasi kelaminnya itu Masih belum terlihat jelas Yang mananya jantan Yang mana betina itu Masih belum jelas Mungkin ini nanti akan Kelihatan ketika usia 3 bulan Berarti kita harus Nunggu lagi Selama 1 bulan Supaya kita bisa Memisahkan Jantan dan betina Untuk Disortir lagi Mana yang cocok Untuk jadi indukan Mana yang harus dijual Kayak gitu Karena Kita harus Selalu Membudidayakan Kualitas-kualitas terbaik ya Supaya nanti Anakannya itu Jadi Bagus-bagus semua Nah Kayak gitu Untuk yang Rejek-rejek Kayak tadi itu Kayak gini Ini lebih baik Dipisah Takutnya Kalau disatukan Kayak gini Dia itu Takutnya jadi jantan Kalau ini jadi jantan Dan tidak dipisahin Nanti dia bisa Merusak genetik-genetik Ikan Kohaku Yang betina Yang bagus-bagus Kayak gini Kayak gini Gak tahu sih Itu betina Apa enggak Karena kan Masih belum kelihatan Nah Seperti ini penampakan Ikan Kohaku Usia 2 bulan Gimana menurut kalian Apakah dari kalian Ada yang Sudah pernah Budidaya Ikan Kohaku Sortil Kalau Sudah pernah Apakah Ikan kalian Ketika usia 2 bulan Itu saiznya kayak gini Karena saya Masih belum Pernah Breeding Kohaku Sortil Ini baru pertama kali Jadi saya masih belum bisa Menentukan Apakah ini Pertumbuhannya Lambat Atau cepat Karena Masih belum Pernah Melakukan Breeding Ikan Kohaku Sortil Dulu itu yang pernah Cuman Ikan Gupi Dan ikan Cupang Jadi saya bisa tahu Kalau Gupi Usia 2 bulan Itu Harusnya Ukurannya Semana Kalau Gupang Usia 2 bulan Itu harusnya Ukurannya Semana Itu sudah Sudah tahu Tapi kalau Kohaku Sortil Ini masih baru Pertama kali Breeding Untuk yang Black Molly Juga masih baru Pertama kali Dulu pernah Waktu saya masih Sekolah dasar Itu pernah Breeding Black Molly Di kolam Itu cuman Sekedar Hobi aja Buat seneng-seneng Aja Jadi Gak Gak Tahu Besarnya Berapa bulan Berapa bulan Gitu Gak tahu Nah Jadi Kayak gini Penampakannya Nanti usia 3 bulan Kalau udah size Jual ya Kita jual Untuk harganya Kalau Partayane Disini Sekitar 2000 Kalau di tempat Kalian Berapa Kalau Size Sudah Kayak gini Saya sudah Segini Itu Partayane Per ekornya 2000 Kalau di tempat Kalian Berapa Harga Kohaku Swartil Kayak gini Yang udah Size Hindu Nah Mungkin cukup Hian Untuk pembahasan Kali ini Buat kalian Yang masih Belum Subscribe Langsung Aja Subscribe Sekarang Karena Subscribe Dari Kalian Itu Sangat Berarti Buat Channel Jika Banyak Subscribe Nanti Channel Akan Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Mengenai Dunia Ikan Hias Oke Mantap Cos Cuaca Suri Ini Di Farm Cerah Alhamdulillah Cerah Sehingga Saya bisa Konten Buat Kalian Semua Oke Mantap Mungkin Cukup Kian Dari Channel 9 Buat Kalian Yang Masih Punya Pertanyaan Mengenai Ikan Kohaku Atau Ikan Gupi Atau Ikan Nanti Kalau Pertanyaannya Bagus Akan Saya Bikinin Videonya Oke Mantap Cos Buat Kalian Juga Yang Masih Punya Request Video Langsung Tulis Kolom Komentar Nanti Akan Saya Buatin Videonya Dan Cukup Sekian Dari Channel 9 Kurang Lebih Jangan Lupa Dukungannya Like Comment Share Subscribe Oke Mantap Cos Sampai Jumpa Di Konten Channel 9 Lain Mantap